Bisa jelaskan kapan dan kenapa susah-susah tiba-tiba langsung mundur? Terima kasih. Ini informasi ini kan memang cukup akrobatik ya. Jadi secepat itu, kemarin hari Selasa kami kumpul partai-partai mengumumkan bahwa Gusti Bre mundur. Jadi malam kami masih optimis, tapi pagi sudah mundur. Dan ini kami melihat dari beberapa hal, ini sudah 99,9% kalau kita tidak berani mengatakan 100% untuk mundur. Ternyata mundur benar sudah tidak mungkin. Dan tidak sampai sehari, tadi malam langsung ada keputusan bahwa Ardi yang menduduki Cawali, yang ditunggu di Cawali. Partai politik tadi malam begitu dihubungi sudah tidak ada komentar yang lain. Jadi ya kita terima dan kita sekarang hari ini pada pengurus Rekom. Keputusan masing-masing itu, partainya masing-masing. Karena Rekom yang untuk Gusti Bre kemarin kan sebenarnya sudah turun semua ke 6 partai itu. Yang terakhir itu, jadi koalisi 6 partai ini tetap berjalan, tetap bertahan dengan figur yang Mas Respati yang mengatakan. Jadi tetap kita dukung. Sebelumnya ya ke Gusti Bre Asrit. Sudah sepakat semua ya? Sudah sepakat semua. 6 partai. 7 partai sudah seperti itu dan semua Rekomnya sudah keluar. Nah gitu. Kenapa Pak? Gusti Bre mundur kenapa? Nah itu alasannya alasan pribadi, alasan keluarga gitu ya. Ya jadi secara detailnya nanti tanya Gusti Bre aja. Kalau termasuk simpang siur itu, restu keluarga belum turun itu gimana Pak? Ya itu kemungkinan ya karena itu. Jadi kalau saya lebih tepatnya itu alasan pribadi dan menyangkut keluarga. Itu aja saya menangkut. Karena Bilih Lusi orang raja ya perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang akan mematang. Kalau Mas Desmati Arji sendiri, ini gimana sebab bisa muncul itu siapa yang memunculkan pertama kali itu ketika di pembahasan itu? Jadi munculnya ini sebenarnya tidak kebetulan juga. Ya sudah ada, karena dia kan pernah di Gerimra, pernah di Goka, pernah di Gerimra. Nah itu, itu pernah ada surat, pernyataan, kesanggupan untuk, sanggupan apa surat Nopo lah. Pokoknya itu Gerimra dari Gerimra, pertanda tangan Gerimra Solo gitu. Bahwa Arji itu masih patut, itu baru kemari juga, hari Senin. Dan itu begitu cepatnya, jadi begitu ini isu ini KTOE sudah belum diumumkan tapi sudah jadi, ini keluar. Nah dan ini, ini figur ini disepakati, ya disepakati. Mau tidak mau disepakati ya lah oleh kita. Karena kita tuh pingin 6 partai ini langsung di dalam membuat satu kuali sini. Kalau 6 partai ini berarti termasuk PKS gitu Pak? Termasuk. Itu ke 6 partainya itu sudah menyatakan menyetujui atau gimana? Atau masih ada partai lain yang ternyata setelah ganti figur ini tidak menyetujui gitu? Ada negara gitu? Sampai saat ini belum ada. Jadi semuanya tetap setuju. Dan insya Allah dalam waktu dekat mungkin hari ini, siang ini nanti akan kita rapatkan bersama. Hari ini pokoknya pagi, siang ini nanti kita akan rapat bersama. 6 partai dengan timnya Respati sudah. Pak, ini bergantinya figur ini nanti menjadi kerja berat partai enggak juga? Karena juga belum terukur elektra penyelitian. Iya, iya. Itu menjadi persoalan sendiri ya. Persoalan sendiri dan itu memang disadari atau tidak, diusipi dengan Respati kan berbeda. Iya. Ternyata, berbeda. Nah, itu kita tidak usah menabikilah itu ya. Tetapi kan dengan kekompakan 6 partai ini saya lihat, karena nanti Gusti Breit juga akan mendukung ini. Gusti Breit tidak akan lepas. Dari Gusti Breit juga akan mendukung insya Allah. Dan nanti Gusti Breit juga akan ikut di dalam tim ini. Pak Penangkasan Pak Prati yang menguntukkan diri, yang meminta menguntur itu harus diberi sendiri secara pribadi. Secara pribadi, benar. Tidak ada yang minta loh ya. Partai politik pun tidak ada, pemerintah tidak ada, pokoknya ini pribadi. Kemarin? Iya. Baru kemarin. Siang atau pagi? Pernah terpikirkan enggak? Karena kan dari dulu itu beliaunya itu enggak pernah siap gitu. Artinya cuma, ya terima kasih. Kamu mendapatkan hubungan ini, ini. Cuma enggak, mungkin siap maju. Selama ini kan beliau ini, walaupun tidak secara tegas, tetapi kan pertemuan dengan kita ya, mau gitu loh. Kita ya komunikasi ya. Masih mau, masih ano. Lah kita pikiran kita, itu sudah mantap. Ya ternyata ini persoalan ini kan timbul tiap hari tuh mas. Untuk keluarga besar ya tak. Beliau ini kan seorang raja, jadi ya perlu dipertimbangkan dengan mantap. Kalau nama resipati anji itu yang pertama kali memunculkan siapa, Pak? Ini tiba-tiba muncul. Ini non-nano aja nanti. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Dan ini yang aman, karena beliau-nya kan ketua hipni. Ketua hipni itu kan bisa diterima oleh siapapun. Dan hipni ini sangat diperlukan, karena dia punya latar belakang hipni itu, seolah-olah sangat diperlukan di kota Surakarta ini, untuk membangun UMKM di kota Surakarta. Kalau sosok karakternya apa? Dari mas resipati anji itu? Mas resipati itu kan orangnya pendiam. Iya. Orangnya pendiam, tapi penuh perhitungannya juga. Jadi tidak ada juga. Tapi saya melihat kualitasnya insya Allah lah. Kalau untuk memimpin Solo, yang penting begini, Mas resipati nanti harus bisa meneruskan kepemimpinan Mas Gibran. Itu aja. Pembangunan apapun yang dilakukan Mas Gibran, problem apapun yang dilakukan Mas Gibran, harus diteruskan. Kalau untuk nama Mbak Sekar kemarin, yang sempat itu sudah sempat naik di jadang, mau ngga ingin Gusti Bro, yang ternyata kesintaan, kalau sekarang posisnya Mbak Sekar sudah menikapi ini gimana? Mbak Sekar itu sudah pasang. Tidak ada masalah. Memang kemarin berusaha. Terakhir kami merekom Gusti Bro dengan Mbak Astrid. Itu juga tentang Mbak Sekar sudah ada masalah. Rekom itu dari DPP. DPP sudah menyatakan, memberikan arahan kepada Mbak Sekar, bahwa DPP Golkar akan merekom Mas Bres sama Mas Trid. Akhirnya kita terima semua. Kita terima itu baru hari-hari terakhir loh Mbak. Jadi hari-hari Senin ya. Senin malam. Dibu-dibu-dua kita anu sudah. Mereka akhirnya menyatakan diri, semua unsur yang anu di Golkar, menyatakan diri untuk mendukung Gusti Bro sama Mas Trid. Eh besoknya, ada bidang undur ini. Sayang itu. Ya tapi ya inilah dinamika ya Pak. Tapi mengejutkan gak Pak? Internal Golkar sempat? Kalau mengundurkan dirinya kita sedikit terkejut kita. Karena kami baru semalam Mas, tuntasnya Golkar. Tuntasnya Golkar untuk paling terakhir kita. Dan semalam jam 1-12 kita kumpul di Golkar itu semua unsur. Jadi apa yang gitu. Jadi menyatakan bahwa kita akan mendukung penuh. Ternyata Pak Jumat. Ternyata besoknya pagi malam gitu. Semalam atau Senin malam Pak? Senin malam. Kita Senin malam Pak Tenggara. Ini Selasa. Selasa pagi ini kabar. Selasa pagi. Selasa malam kayak awas. Itu ya. Tugasnya Gusti Bro tinggi Pak ya? Gusti Bro tinggi. Dan Mbak Sekar itu yang saya akui itu, dia itu tetap di tiga besar loh ya. Pak Teguh Gusti Bro dan Mbak Sekar loh ya. Jadi kalau survei. Tapi nanti ini bagaimana nanti. Dengan apa menunya Gusti Ibiri ini dari Golkar tidak mau menghasilkan perusahaan untuk menghasilkan kandungnya lagi kan? Tidak, tidak, tidak. Ini memang waktunya sudah tidak memungkinkan. Jadi kita lihat yang terbaik aja lah. Mas Ardi bagus. Berarti Mas Ardi sama Mbak Aspen, nanya daftarnya kapan? Besok? Besok. Yang jelas semua besok. Ini nanti akan kita rapatnya nanti siap. Awalnya rencananya kapan Mbak? Ya kan semua besok? Besok baik pun. Berarti meskipun... Gusti Bro pun besok juga. Awalnya rencananya cepat muncul. Iya, iya. Siap. Jadi ya, terima kasih ya. Pak, dan setelah mundur ini gimana? Apakah Gusti Bro akan tetap ikut membantu Kim memenangkan calon yang dimenangkan Kim? Atau... Iya, iya. Jadi... Gusti Bro tidak akan lemas begitu saja untuk masalah ininya apa tetap mendampingi, tetap bergerak untuk pemenangan penggantinya beliau sekaligus memenangkan nantinya untuk Kim Plus yang ada di Solo ini dalam berada tahun ini. Kalau alasan mundurnya Pak setelah konfirmasi langsung ke beliau kenapa nih Pak? Ya yang jelas dia menggambarkan saya belum bisa mengatur yang kecil yang kecil artinya keluarga aja saya belum bisa menyelesaikan saya takutnya berarti kalau saya menyelesaikan yang kecil aja yang nggak bisa apalagi nanti yang besar cukup berat akhirnya saya sadar diri bahwa itu ternyata cukup perlu penghitungan dan saya yang jelas dari keluarga masih terjadi debat-debat dan masih dengan ibu juga ternyata ibu juga masih sampai bertahan tidak menyetujui ya saya tidak akan melawan ibu saya kalau sudah terakhir ibu saya tidak akan melawan Tapi kenapa ini Pak menjelang akhir itu Pak dan kemarin sudah menyatakan kesenggupannya tapi sekarang justru mundur gitu itu sempat di karena awal kemarin kan kesenggupan kan pribadi Mas karena dari di dalam pulau manggaran itu kan saat kemarin itu masih keputusannya kan masih tarik urur Mas belum-belum final itu Mas siap-siap Pak nama Kustiber ini kan muncul di berbagai survei ya maksudnya yang selalu memuncai terus diusulkan Mas Respati yang belum pernah keluar gitu di survei nah ini pribun Pak Gerindra menghadapi ini Kim menghadapi ini tidak ada masalah yang seperti itu Mas biasa lalu ada berkembang isu juga kalau Mas Kaisang gitu akhirnya yang akan dijalankan ini pribun Pak apalagi kemarin muncul di surveinya UNS nah Mas Kaisang itu tetap belia kemarin kan maju untuk jadi gubernur oh berarti kandidat Respati Abdi ini muncul justru atas saran Kusipri oh iya karena Kusipri mau milih penggantikan yang gak sembarangan tuh Mas tapi ada peran Mas Gibrant juga Pak ya oh iya tetap Mas tetap tapi hatinya Mas Gibrant ini mencari penggantian yang harus kredibel sesuai harapannya akan selalu berada di sampingnya ketiga baik itu kembangnya dan sebagainya di sana jadi kan ya enggak 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 enggak